Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Ulfian Dari dari kelas Biologi B Disini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat Nah terlebih dahulu mari kita ketahui apa itu pewarisan sifat Nah pewarisan sifat merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya Dimana keturunannya dihasilkan dari perkawinan antara individu Mempunyai perbandingan penotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu Nah langsung saja kita masuk ke istilah-istilah pewarisan sifat Dimana istilah yang pertama ada sel haploid dan diploid Ada genotip, ada fenotip, sifat dominan, sifat resesif, intermediate, hybrid, homozygote, heterozygote, aler, parental, dan filial Kemudian kita masuk ke hukum Mendel Dimana hukum Mendel ini pertama dipelajari oleh Gregor Johan Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 Nah para hukum Mendel ini melakukan percobaan pada tanaman kacang ercis Sekitar tahun 1857 Mendel ini memilih tanaman ercis untuk percobaannya Sebab tanaman ercis ini masa hidupnya tidak lama Hanya berkisar setahun, mudah tumbuh, memiliki bunga sempurna Hingga berkisar, hingga dapat terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni Kemudian Mendel mengemukakan hukum-hukum pewarisan sifat Dimana hukum Mendel yang pertama diperoleh dari hasil perkawinan monohibrit Yaitu persilangan dengan satu sifat yang berbeda Mendel melakukan persilangan antara tanaman ercis biji bulat dengan tanaman ercis biji berkerut Hasilnya semua keturunan F1 berupa tanaman ercis biji bulat Nah hukum Mendel 2 ditemukan ketika Mendel menyilangkan kacang ercis dengan mengamati lebih dari satu sifat yang berbeda Disilangkan galur murni kacang ercis berbiji bulat kuning dengan murni kacang ercis berbiji keriput warna hijau Kemudian penyimpangan semua hukum Mendel Nah ada pun penyimpangan semua hukum Mendel ini Yang pertama ada kripotometri, komplementer, ada polimeri, interaksi gen, epistasis, dan hipotasis Dimana epistasis dan hipotasis ini terbagi menjadi tiga Ada epistasis dominan, epistasis resesif, dan epistasis dominan dan resesif Kemudian pada heritas manusia Yang pertama ada gen Dimana gen merupakan satuan informasi genetik tersusun teratur Di dalam satu deretan secara linear dan lurus beraturan Tidak berselang-seling, berdempet, atau berdampingan Nah gen mempunyai sifat-sifat tertentu Yang pertama gen memiliki zarah terdiri dari kromosom Gen mengandung informasi genetik Dan gen juga dapat menduplikasikan diri atau membelah Nah fungsi gen yang pertama ada bisa mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu Kedua menyampaikan informasi genetika Dan ketiga sebagai sarah Nah selanjutnya ada kromosom Kromosom merupakan struktur pembawa gen yang mirip benang dan terdapat di dalam inti sel Nah kromosom hanya dapat terlihat pada saat pembelahan sel Nah berdasarkan letak sentromernya Kromosom dibedakan menjadi beberapa bentuk Yang pertama ada kromosom akrosentrik Ada kromosom tolesentrik Kromosom sumatosentrik Dan kromosom metasentrik Nah kromosom dibedakan menjadi dua Ada autosom yang merupakan kromosom yang terdapat pada sel-sel tubuh atau somatik Dan yang gonosom merupakan terdapat pada sel kelamin Nah sebagai pembawa informasi genetik DNA memiliki dua fungsi Yaitu dapat menyintesis molekul kimia Dan dapat menyintesis dirinya sendiri atau dapat bereplikasi Dimana proses replikasi DNA Yang pertama ada denaturasi atau pemisahan untayan DNA Kedua ada inisiasi atau pengawalan sintesis DNA Yang ketiga pemanjangan untayan DNA Yang keempat Dimana yang keempat ada ligasi fragment DNA Dan yang terakhir ada pengakiran sintesis DNA Nah itulah tadi sedikit penjelasan materi dari Pewarsan sifat Kurang lebihnya mau dimahafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh